Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Buah Iblis memberikan kekuatan khusus bagi penggunanya baik Itulogia, Paramesia, ataupun Zoan Masing-masing buah Iblis memiliki teknik dan jurus yang berbeda-beda Ada yang serangannya bersifat individual, ada juga yang bersifat area Dari banyaknya buah Iblis, ada beberapa teknik dan jurus buah Iblis yang terbilang sangat kuat Bahkan daya hancurnya mampu menghancurkan satu pulau Nah di video ini, admin akan membahas 13 jurus dan teknik buah Iblis terkuat yang sudah diperlihatkan sampai saat ini Dan perlu diingat, daftar yang ada di sini tidak berurutan Jadi bukan dari yang terkuat sampai yang terlemah, bukan juga dari yang terlemah sampai yang terkuat Admin menempatkan posisinya secara acak, jadi kalian bebas mengurutkannya sendiri Mana yang terlemah dan mana yang terkuat Mulai dari yang pertama, Raigo Buah Iblis Gorgoronomi Jurus ini adalah jurus menciptakan awan peti raksasa berukuran satu pulau Enel menciptakan jurus ini dengan bantuan kapalnya yaitu Maxim Jurus Raigo ini akan digunakan Enel untuk menghancurkan pulau Skypia Tapi untungnya Luffy pada saat itu sempat menghentikan Enel Bayangkan saja jika Enel turun ke lautan Dengan jurus Raigonya ini, dia bisa menghancurkan banyak pulau Entah itu di East Blue, West Blue, North Blue, ataupun South Blue Yang kedua, Ryusei Kazan Buah Iblis Magumagunomi Jurus ini adalah jurus menembakkan puluhan bahkan ratusan pukulan magma ke langit Lalu magma yang ditembakkan ke langit itu akan jatuh ke bawah dan menciptakan hujan meteor Jurus ini pertama kali diperlihatkan di Marineford Dampak dari serangan ini sangat besar Mungkin pada saat itu ada ratusan bajak laut yang tewas terkena serangan ini Yang ketiga, Pukulan Gura-Gura Buah Iblis Gura-Gura Nomi Sebagian besar pengguna buah iblis selalu mengucapkan nama jurusnya sebelum mengeluarkan serangan Nah, kalau Gura-Gura Nomi ini tidak memiliki nama jurus Karena si Rohige tidak mengucapkan apapun saat mengeluarkan serangannya Serangan Gura-Gura ini sangat mengerikan Dia bisa menciptakan dua macam bencana, yaitu gempa dan tsunami Sekarang buah iblis ini telah dimiliki oleh Kurohige Dan dia akan menjadi lawan yang mengerikan untuk Luffy Yang keempat, Entei Buah Iblis Merah-Merah Nomi Jurus ini digunakan S saat melawan Kurohige Jurus ini adalah menciptakan bola api berukuran raksasa Dia menggunakannya saat serangan penghabisan melawan Kurohige Mungkin ini adalah jurus terkuat yang dimiliki S pada saat itu Sekarang Merah-Merah Nomi ini dimiliki oleh Sabo Sabo pasti bisa memaksimalkan potensi dari buah merah-merah ini Mungkin nanti akan ada jurus baru yang lebih kuat dari Entei Yang kelima, Black Hole Buah Iblis Yami Yami Nomi Jurus Black Hole ini digunakan Teach saat bertarung melawan S Kekuatan ini adalah menghisap apapun yang ada di sekitar ke dalam kegelapan Lalu Teach bisa mengeluarkan lagi semua yang dihisapnya itu dengan jurus Liberation Selain menghisap benda, Black Hole ini juga bisa menghisap manusia Karena saat diimpel down, Teach menghisap para penjaga impel down dengan jurus ini Selain itu, dia juga berkata bahwa kegelapan ini bisa menghisap api, petir, bahkan cahaya sekalipun Yang keenam, Hydra Buah Iblis Doku-Doku Nomi Hydra adalah jurus menciptakan racun berbentuk naga dengan ukuran yang sangat besar Jurus Hydra ini sangat mematikan Dengan satu kali serangan saja, maka lawan akan langsung sekarat Hal ini terjadi pada Luffy dan bajak laut Kurohige Hanya dengan satu serangan saja, mereka langsung sekarat Jika orang yang terkena jurus ini tidak diobati dalam 24 jam Maka orang itu akan langsung mati Yang ketujuh, Gravitomoko Buah Iblis Zushi-Zushi Nomi Jurus ini dimiliki oleh Fujitora Di One Piece Data Book Fever Card Terungkap bahwa nama buah Iblis Fujitora adalah Zushi-Zushi Nomi Yang membuat penggunanya bisa mengendalikan gravitasi Jurus Gravitomoko ini adalah jurus memfokuskan tekanan gravitasi pada pedang Lalu mengeluarkan tebasan gravitasi ke lawan sehingga menciptakan daya hancur yang besar Selain jurus Gravitomoko Ada juga jurusnya yang cukup mengerikan Yaitu menjatuhkan meteor dari langit Tapi jurus ini tidak memiliki nama Karena Fujitora tidak mengucapkan apapun saat mengeluarkan jurus ini Yang kedelapan, Ice Age Buah Iblis Hiehie Nomi Ini adalah jurus membekukan lautan Semua yang ada di perairan Baik itu kapal, manusia, bahkan monster laut sekalipun Akan langsung membeku dengan jurus ini Aokiji juga tidak hanya bisa membekukan lautan Di daratan juga dia bisa melakukan hal yang sama Seperti pada saat dia menghentikan Doflamingo yang ingin membunuh Smoker Dia bisa membekukan Doflamingo tanpa menyentuhnya Yang kesembilan, Tebasan Rum Maksimal Buah Iblis Ope Ope Nomi Jurus ini digunakan oleh Lau saat melawan Vergo Pada saat itu Vergo melapisi tubuhnya dengan full haki Lalu Lau pun menyerangnya dengan satu tebasan Vergo pun langsung terbelah menjadi dua Tapi yang mengejutkannya adalah Tebasan Lau ini sampai membelah pulau Panghazar Jadi serangan itu tidak hanya menebas Vergo Tapi juga sekaligus menghancurkan Public Smile Itu berarti, potensi kekuatan dari buah Ope Ope Nomi ini sangat besar Bahkan tebasannya mampu mencakup satu pulau Yang kesepuluh Gear 4 Snackman Buah Iblis Gomu Gomu Nomi Jurus ini digunakan saat melawan Katakuri Mode Snackman ini membuat Luffy bisa bergerak dengan sangat cepat Bahkan Katakuri yang bisa membaca sedikit masa depan saja Kualahan saat melawan mode Snackman ini Selain cepat, serangan Snackman ini bisa dikendalikan dengan sesuka hati Jadi walaupun musuh bisa menghindar Dia akan tetap dikejar dengan serangan ini Karena Luffy bisa mengubah arah serangannya Yang kesebelas Parasite Buah Iblis Ito-Ito Nomi Parasite adalah jurus yang digunakan Doflamingo untuk mengendalikan orang lain Caranya adalah dengan menancapkan benang di leher belakang orang lain Sehingga orang itu bisa dikendalikan oleh Doflamingo Doflamingo tidak hanya bisa mengendalikan satu orang Tapi dia bisa mengendalikan puluhan orang sekaligus Jurus ini menjadi jurus yang sangat berbahaya dalam sebuah peperangan Yang kedua belas Barjan Buah Iblis Suna-Suna Nomi Jurus ini adalah jurus membuat pisau pasir yang mampu menghisap cairan di tubuh makhluk hidup Kemampuan ini sangat mengerikan Sekali saja terkena serangan ini Maka tubuh orang itu akan langsung kering Luffy pernah terkena jurus ini Dan tangannya langsung kering Tapi dia langsung sembuh setelah meminum air Yang ketiga belas Ursus Shock Buah Iblis Nikunikunomi Jurus ini adalah jurus memadatkan udara di sekitar Lalu mengumpulkannya menjadi satu Udara yang terkumpul itu akan menjadi bola shockwave Yang memiliki daya hancur yang sangat kuat Kuma menggunakan jurus ini saat di Thriller Bark Dan di Perang Marineford Dampak dari serangan ini sangat besar Dan mengakibatkan ratusan orang langsung tepar Setelah terkena serangan ini Ada juga jurus kuma yang paling ditakuti oleh semua orang Yaitu menerbangkan orang ke suatu tempat Jurus ini tidak memiliki nama Kuma hanya menepuk tubuh orang itu Dan orang itu pun akan langsung terbang ke suatu tempat Mungkin kekuatan ini bisa sangat bermanfaat Karena bisa digunakan untuk teleportasi Tapi jurus ini juga bisa sangat menakutkan Misalkan saja ada bajak laut yang sudah mencapai raftel Lalu kuma datang Dan menerbangkan para bajak laut itu ke tempat asalnya Mereka pun harus mengulang petualangannya lagi dari awal Itu akan menjadi hal yang paling menakutkan untuk seorang bajak laut Nah itu tadi 13 jurus dan teknik buah iblis terkuat yang sudah diperlihatkan Sekali lagi daftar yang ada di sini tidak berurutan Dan admin menempatkannya secara acak Mungkin nanti akan muncul jurus-jurus baru yang lebih kuat Karena masih banyak karakter yang kemampuannya belum diperlihatkan sepenuhnya Mungkin ada yang belum admin sebut Atau kalian punya pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Heterokun Shambles